Halo, Pedekers! Lion Air menjadi salah satu maskapai yang banyak diminati karena bertarif murah. Tapi kamu tahu, siapa sosok dibalik maskapai berlogo singa ini? Ya, dia adalah Rusdiki Radha, sosok pengusaha bertangan dingin dengan kekayaan mencapai ratusan triliun rupiah. Lantas seperti apa perjalanan karir dan kekayaan bos Lion Air ini? Tumpukan jawabannya di video berikut ini. Mari kita bongkar! Rusdiki Rana Rusdiki Rana, lahir di Cirebon 17 Agustus 1963. Pria berkumis tebal ini tumbuh dari keluarga pedagang yang sederhana. Semasa kecil, keluarganya mendidik Rusdiki Rana untuk hidup hemat dan bekerja keras. Sikap ini terus tertanam di jiwa Rusdiki Rana hingga ia tumbuh dewasa. Lahir dari keluarga pedagang membuat jiwa bisnis Rusdiki Rana tumbuh dan berkembang. Ia pandai melihat peluang yang ada untuk dijadikan lahan bisnis. Ketika mesin ketik masih sangat populer, ia memanfaatkan peluang itu dengan menjadi penjual mesin ketik. Sayangnya, usaha tak berjalan mulus. Keuntungan yang diperolehnya tak cukup memenuhi kebutuhannya hingga harus gulung tikar. Namun kegagalan ini mencabut pelecut bagi Rusdiki Rana untuk bekerja lebih keras. Saat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Jakarta, Rusdiki Rana kembali memulai usaha yang baru. Kala itu, ia menjadi calon tiket di Bandara Soekarno-Hatta. Siapa sangka, usaha yang ia guluti ini menuai kesuksesan. Ia kemudian membuka usaha biro perjalanan Lion Tour bersama kakaknya pada tahun 1990. Hampir satu dekade menjalankan usahanya, Rusdiki Rana mulai melirik peluang bisnis yang lebih besar. Pada tahun 1999, ia mulai mencoba merambat ke bisnis penerbangan. Dengan modal 10 juta USD, Rusdiki Rana mendirikan maskapai penerbangan sendiri dengan nama Lion Air. Maskapai berlogo singa ini menjadi penggagas biaya penerbangan murah dengan tekleng, We Make People Play Dalam keruna waktu 6 tahun, Lion Air sudah memiliki 24 pesawat, yang terdiri dari 19 pesawat MD-80 dan 5 pesawat DHC-8301. Lion Air juga menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar penerbangan dengan meraih 600 ribu penumpang setiap bulan. Semakin ke sini, Lion Air semakin tak terbendung dan mendominasi persaingan maskapai penerbangan di Indonesia. Bahkan, Lion Air merajai pasar rute domestik pada tahun 2020. Hingga kini, Lion Air sudah memiliki lebih dari 700 pesawat, yang terdiri dari ATR, Airbus, dan Boeing. Selain melayani 36 rute penerbangan dalam negeri, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapur, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, dan Seoul. Maskapai ini juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah dan Asia Timur seperti Hong Kong dan Tiongkok. Sukses dengan bisnis penerbangannya, Rusdiki Rana melebarkan saib bisnisnya di bidang media masa dengan mendirikan surat kabar harian nasional. Tak hanya itu, Rusdiki Rana juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 2013, Rusdiki Rana sempat akan ikut dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, Rusdiki Rana lebih memilih bergabun dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Umum PKB periode 2014-2019. Karena partai-nya mendukung Jokowi dalam pemilu 2014, Rusdiki Rana akhirnya diangkat menjadi anggota One Team Press. Namun, peraih penghargaan Bisnismen of the Year 2015 versi majalah Forbes ini hanya menjalankan tegasnya selama 3 tahun. Setelah itu, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2017 hingga 2020. Kesuksesan Rusdiki Rana dalam bisnis penerbangan membuat namanya masuk dalam jajaran orang terkaya di tanah air. Tahun 2012, Rusdiki Rana menempati urutan ketiga-tiga dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dan si majalah Forbes. Jumlah kekayaannya saat itu mencapai 900 juta USD. Jika dikonversi dengan kurs saat ini, nilainya mencapai 13,12 triliun rupiah. Wow! Angka yang sangat fantastis, bukan? Tak mengirankan jika Lion Air mampu membeli 234 pesawat baru jenis Airbus A320 seharga 24 miliar USD pada tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun 2011, Lion Air juga telah membeli 201 pesawat bui yang nilainya mencapai 22 miliar USD. Pada tahun 2015, kekayaan Rusdiki Rana turun menjadi 835 juta USD. Dirinya pun turun peringkat keurutan ke-38 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Bahkan, pandemi berdampak langsung terhadap bisnis penerbangan suami Lesin Rusdiki Rana ini. Tahun 2020, Rusdiki Rana terdepak dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Meski demikian, pria berusia 57 tahun ini tetap menjadi pengusaha dengan bisnis yang menggurita. Di bawah pendera Lion Air Group, Rusdiki Rana kini memiliki sejumlah anak perusahaan seperti Batik Air, Wings Air, Malindo Air, dan Thai Lion Air. Yang terbaru, Rusdiki Rana dikabarkan telah membentuk dua maskapai baru. yaitu Super Amjet, dan Vendo Aviasi Nusantara. Tak tanggung-tanggung, Rusdiki Rana menyuntik dana senilai 67,8 juta USD untuk maskapai penerbangan barunya ini. Tahun 2021 ini, juga seakan membawa harapan cerah bagi ayahanda Davin Kherana ini. Pundi-pundi kekayaannya akan bertambah lagi setelah bengkel pesawatnya, Batam Aerotechnic, terpilih menjadi kawasan ekonomi kreatif. Bengkel pesawat yang berlokasi di Batam ini akan menelan investasi sebesar 7 triliun rupiah, serta dapat menyerap sekitar 9.976 tenaga kerja pada tahun 2030. Wow, amazing banget ya, BDGers? Sayangnya nih, tak banyak informasi yang bisa didapatkan soal aset dan koleksi kendaraan mewah Bosch Lion Air ini. Tapi mengingat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis, sangat memungkinkan jika Rusdiki Rana memiliki kehidupan yang serba mewah. Pesawat aja dibeli, apalagi kalau cuma rumah atau mobil. Ya nggak? Well, apa yang dirai Rusdiki Rana saat ini? Adalah buah dari kerja keras serta kecerdasannya dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Gagal dalam satu bidang usaha, talentas membuatnya menyerah. Malahan, Rusdiki Rana bangkit dan membuktikan dirinya bisa merengkuh kesuksesan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, BDGers. Terima kasih telah menonton!